Amin, 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 amin. Puji Tuhan silahkan duduk kembali. Salam. Mari buka Alkitab kita dari Yirmiah fasal 32. Yirmiah fasal 32. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ketujuh. Yirmiah fasal yang ketiga puluh dua. Ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang ketujuh. Alkitab berkata demikian. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yirmiah dalam tahun yang ke-10. Pemerintahan sedikia Raja Yehuda itulah tahun yang ke-18 pemerintahan. Menyebutkan desa. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem. Dan Nabi Yirmiah ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab sedikia Raja Yehuda telah menahan dia disana dengan tuduhan mengapa engkau menubuat beginilah firman Tuhan. Dan sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Sedikia Raja Yehuda tidak akan lupu dari tangan orang Kasdim. Melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Sedikia akan dibawanya ke Babel dan disanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu. Kamu tidak akan beruntuk. Berkatalah Irmiah itu. Berkatalah Irmiah firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sesungguhnya hanam mail anak salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul belilah ladang yang dianatot itu. Sebab engkau yang punya hak tebus untuk membelinya. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita suka dengar perkataan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita suka dengar sekali lagi perkataan yang berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan mungkin kita bilang begini. Ah itu karena yang ngomong kamu dan kamu apa namanya mengalami atau kamu ditolong oleh Tuhan dalam sebuah keadaan yang sulit menjadi gampang. Ada penyakit lalu kemudian disembuhkan cari pekerjaan dapat dan lain sebagainya. Tapi barangkali sudara-sudara yang terkasih kata itu tidak berlaku untuk saya mungkin kita bilang. Bagi kita aja yang mengalami. Tetapi sudara yang terkasih kalau orang ngomong ke kita kita boleh tidak percaya. Kalau manusia sudara yang terkasih dengan kita tahu latar belakangnya kita tahu situasi hari-harinya. Dan kalau dia ngomong kepada kita bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Mungkin kita pikir ini cuma asal ngomong aja karena saya gak pernah mengalami. Tapi sebenarnya Alkitab jelas sudah sudara-sudara yang terkasih berkata. Dan orang-orang yang kita akan lihat ini yang ngomong bahwa bagi Allah yang tidak ada yang mustahil itu adalah bukan orang-orang yang biasa. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kalau kita membaca firman Tuhan yang barusan ini atau kita dengar barusan firman Tuhan yang saya baca. Ini sudara-sudara yang terkasih maka kita melihat disana sudah ada Yeremia yang sedang ditawan di pelataran. Sebab apa? Ketika dia bernubuat bahwa kota ini Yerusalem ini akan dikepung oleh Raja Babel sudara-sudara yang terkasih dan sedikia akan ditahan sebagai raja. Sedikia gak marah itu. Dia gak mau itu. Gak mau ngomong seperti gitu. Dia gak mau Yeremia nubuatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Keinginannya sudara-sudara yang terkasih. Loh bagaimana mungkin saya jadi raja di sebuah kota, di sebuah kerajaan, di sebuah tempat yang Allah adalah pembelanya, Allah yang mendirikannya. Karena itu sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan kemudian dia tawan yang namanya Raja Yermia, Nabi Yermia ini di pelataran. Bapak-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kebenaran itu sesuatu yang harus tetap diomongin. Sepahit apapun. Mantap ini sudara yang terkasih. Waduh ini kalau anak-anak muda seperti begini luar biasa. Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan ya. Bisa apa namanya menyatakan sesuatu yang tidak benar. Atau dilihatnya kelihatan ada sesuatu yang tidak benar. Sudara-sudara yang terkasih dan dia bersuara. Biasanya ada banyak orang yang kemudian diam. Apalagi kalau dapat jatah kira-kira begitu ya. Sudara-sudara yang terkasih lalu pura-pura aja. Ngomong di depan kamera. Mengat muka yang sudara kelihatannya berwibawa bela negara. Sudara-sudara yang terkasih saya berdoa supaya anak-anak Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan harus berdiri di atas kebenaran. Apapun resikonya. Kebenaran tetap sebuah kebenaran. Sudara-sudara yang terkasih. Nah karena itu Yermia bernubungan. Tapi orang yang ditegur itu tidak mau terima. Salah satu ciri khas anak-anak Tuhan itu adalah rendah hati. Dan salah satu ciri khas orang yang rendah hati. Kalau dia salah dia ditegur. Dia terima. Kalau orang yang sombong sudara yang terkasih. Dia tidak mau ditegur itu. Dia negur orang mau. Egois banget sudara-sudara yang terkasih. Bapak-Ibu yang terkasih saya percaya siapapun anak kecil sekalipun. Kalau kemudian sudara yang terkasih dia tegur kita dan kita salah. Harusnya kita terima. Tapi inilah situasinya. Dimana orang menganggap dirinya hebat sudara yang terkasih. Dengan orang-orang yang lain. Dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah Yermia itu sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika dia kasih tau kepada Raja Sedikia. Bahwa nanti orang-orang Kasdim bangsa Babel ini akan datang men-take over akan Yerusalem. Lalu ada banyak orang yang ditawan sudara-sudara yang terkasih. Itu berarti bahwa harusnya Sedikia itu menyadari dirinya. Kalau sudara yang terkasih ada yang salah. Mestinya dia bertobat. Kalau ada yang keliru dia perbaiki. Tapi Yermia ditawan sudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi Yerusalem ini akan diambil ahli. Oleh Lebut Kadnesa. Oleh Raja Bangsa Babel atau Bangsa Kasdim ini. Akan di-take over diambil ahli. Berarti sekarang nanti Yerusalem itu menjadi milik daripada Sudara yang terkasih Raja Babel dengan Bangsa Kasdim itu. Tetapi menjadi menarik kalau kita baca kemudian. Sudara-sudara yang terkasih dikatakan. Bahwa kemudian sudara-sudara yang terkasih. Hanamel anak salumpamanmu akan datang kepadamu dengan usul belilah ladang. Sudara-sudara yang terkasih ini sudah di-take over sama Babel nanti. Dan kalau kita beli ladang yang ada di dalam sini. Itu kita bodoh sudara. Karena ini kan bukan lagi milik. Sudara-sudara yang terkasih sudah di-take over sama orang. Jadi kalau kita beli lagi pasti bodoh banget kita. Sudara-sudara yang terkasih tetapi karena firman Tuhan. Dan datang kepada Yermia dengan jelas sekali. Kalau sudara-sudara baca ayat-ayat berikutnya. Maka Yermia beli sudara. Dia panggil semua saksi. Buat surat. Akte jual beli. Sudara-sudara yang terkasih sah. Semuanya ada matrei. Dan jangan lupa tanda tangan itu mesti kena di matrei. Jangan lupa kasih tanggalnya. Supaya sah sudara-sudara yang terkasih. Semuanya beres. Artinya tanah itu dibeli. Tapi kan tanah ini akan diambil ahli. Itulah sebabnya dalam keheranannya. Tetapi karena kepercayanya Yermia kepada Tuhan. Dia tetap beli. Ini yang dia ngomong pada akhirnya. Dalam ayat yang ke-17 pasal 32. Ada kata ah duluan di sana. Dia bilang begini. Ah Tuhan Allah. Ah Tuhan. Saya ini sebenarnya berat untuk membelinya. Karena ini tanah kan sudah di-take over. Tapi karena Tuhan yang suruh. Saya beli juga. Dan dia bilang ah Tuhan Allah. Sesungguhnya engkau yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan tanganmu yang terentang. Coba baca itu. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sudara otak ini, pikiran ini, logika ini, kenyataan ini. Sesungguhnya tanah ini sudah diambil orang. Jadi kalau saya beli sebenarnya percuma. Nah, tetapi karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Menjadikan sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Dan Allah yang suruh. Maka saya yakin memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudara yang terkasih ini iman yang luar biasa Bapak Ibu. Jangan lupa ini yang bicara Nabi. Ini bukan Henry Salakparang yang bicara Sudara-sudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Sudara-sudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di dalam hidup ini saya yakin dan percaya. Kalau kita tidak menaruh Sudara-sudara sesungguhnya, kepercayaan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita bisa bingung dalam dunia ini. Ada banyak hal yang Anda bisa bingung tentang Tuhan. Tetapi yakin dan percaya Tuhan tidak punya pernah rancangan kecelakaan untuk Anda dan saya. Dia punya rancangan damai sejahtera untuk hidupmu dan hidup saya. Karena itu taruh terus kepercayaanmu. Secara logika, nalar, kenyataan jauh berbeda dengan keinginanmu. Tetapi karena Anda tahu ini Allah yang suruh, Allah yang perintahkan. Tidak ada kata untuk melawan selain menurut sama Tuhan. Orang-orang begini Anda akan melihat perkara-perkara besar. Nah Nabi ini bukan yang suka bohong seperti tadi itu. Yang main tenis itu. Nabi itu bicara apa adanya. Dia penyambung lidah antara Allah dan manusia. Ganteng juga saya di atas itu kelihatannya di layar itu. Saya kaget juga saudara yang terkasih. Nah saya baru pulang dari Jombang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di Jombang itu saya ada acara dua malam. Malam pertama KKR. Malam kedua acara dengan orang-orangnya saudara-saudara yang terkasih. Seorang yang dia suka berkeliling pergi ke gereja bicara tentang kesatuan. Nah waktu ngobrol sama dia. Saya ngobrol sebentar aja sekitar tiga menit. Saya bilang, oh mas ini orang pintar. Lalu dia bilang begini, pendeta juga pintar. Saya kaget itu. Karena gak pernah orang bilang saya pintar. Saudara-saudara yang terkasih. Karena itu ketika dia bilang saya pintar, saya kaget. Lalu saya tanya, memang kenapa? Mas bilang saya pintar. Begini bung, kata dia. Pendeta itu pasti pintar. Kenapa? Karena pendeta itu selalu bicara nama Tuhan. Dan pasti ada berkat Tuhan untuk dia. Wow, ini bukan Kristen loh. Ngomong begitu. Itulah sebabnya saya percaya. Saya selalu dulu bilang, tidak ada anak-anak Tuhan yang bodoh. Pasti anak-anak Tuhan pintar-pintar. Karena otak ini Tuhan yang buat. Daya ingat itu Tuhan yang kasih. Daya pikir itu Tuhan yang kasih. Kreasi itu dari dia, kreator yang ulung. Winston kalau saya lihat main piano itu mantap banget. Sudara yang terkasih. Karena dia teman saya. Jadi saya ngomong begitu supaya habis ini dia traktir saya. Kira-kira begitu. Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan. Memang nama Winston itu pintar-pintar. Anda ingat Perdana Menteri yang Inggris namanya Winston Churchill. Itu pintar, Sudara. Satu kali Sudara ada perdebatan dengan apa namanya, toko-toko politik Sudara-sudara yang terkasih. Jadi ada seorang ibu senator. Waktu berdebat, ibu ini gak bisa menang. Lalu kemudian ibu ini bilang sama Winston Churchill Perdana Menteri ini. Kalau andai kata kamu itu suami saya. Maka waktu bangun pagi, saya buat kopi untuk kamu. Tapi di atas kopi itu saya sudah bubukan racun. Winston Churchill berkata apa? Dengan senang hati saya akan minum kopi itu. Karena saya tahu punya istri seperti anda. Saya tidak akan pernah lama hidup. Kalah lagi dia. Jadi Winston itu pintar-pintar Sudara-sudara yang terkasih. Bapak ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini yang ngomong ini Nabi bukan sembarang orang. Kalau orang sembarang anda bisa ragukan. Tetapi ini yang Nabi yang bicara. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Maka kita semua harus katakan amin. Kalau Nabi bicara maka hari ini saya yakin. Apa yang kelihatannya mustahil itu? Tidak mustahil bagi saya. Sudara-sudara yang terkasih ini bukan Nabi palsu. Ini Nabi sesungguhnya. Nabi yang suka meratap. Ini Nabi ini mungkin GBI dia. Lalu dia doa suka nangis Sudara-sudara yang terkasih. Anak saya itu dua. Satu perempuan yang besar yang kedua laki-laki. Kalau perempuan itu doa tanpa ekspresi. Ini protestan tulen ini Sudara-sudara yang terkasih. Tapi anak yang kedua itu dikit-dikit kalau dia doa dia nangis Sudara. Ini GBI ini Sudara yang terkasih. Soalnya papanya suka banyak pelayanan di GBI. Maksudnya supaya diundang lagi Sudara-sudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sudah anggap Sudara ini kan Sudara-sudara saya sendiri. Belum tentu Sudara anggap saya Sudara. Bapak Ibu yang terkasih betul kalau kita dekat dengan Tuhan. Betul. Kita bisa merasakan Sudara-sudara yang terkasih. Bagaimana kekuatan kadasiatan Tuhan. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan ada begitu banyak pengalaman yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Supaya kita tetap menaruh percaya kepada dia. Kata dunia hidup ini akan sulit, hidup ini akan susah dan lain sebagainya. Kita percaya mungkin susah, mungkin sulit. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bisa ditikmati. Itu keyakinan kita Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih kalau Nabi bicara. Mari kita percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudara sedang bergumul dengan apa saja. Sekarang ini. Ingat kata-kata Nabi ini. Nabi ini berkata tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Tulis besar-besar itu. Di ruang makan atau di tempat tidur. Anda sedang bergumul dengan apa. Anda kutip ini kata-kata dari Nabi Yirmiya ini. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Lalu Anda tambah di bawahnya. Amin. Amin. Nanti lihat. Sudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kuliah di Jogja dulu. Kuliah teologi dan musik gereja. Dan kami punya pelayanan di Solo. Tiap weekend. Sudara-sudara yang terkasih kami pergi ke Solo. Dan di Solo kami ketemu dengan sepasang suami istri yang dua-duanya guru olahraga. Di sebuah sekolah Kristen. Kami ketemu pertama kali. Usia perkawinan mereka sudah 12 tahun. Dan mereka belum dikasih keterunan. Dan tiap hari Sabtu malam kami ke rumah mereka dan mendoakan suami istrinya. Istrinya selalu menangis karena pengen punya anak. Tiap hari Sabtu malam kami pergi. Tahun pertama tidak terjadi apa-apa. Tahun kedua tidak terjadi apa-apa. Tahun ketiga ibu ini kemudian hamil. Sudara yang terkasih. Jadi 15 tahun usia perkawinannya. Dan begitu melahirkan. Kembar sudara. Puji Tuhan. Jadi saya mau bilang ibu-ibu adik-adik yang belum menikah. Kalau mau pengen anak kembar tunggu 15 tahun. Itu bukan poinnya. Tapi poinnya adalah sudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mau menunjukkan sudara-sudara yang terkasih. Bahwa dia berkuasa. Yang kedua Bapak ibu yang terkasih masih buka lukas fasal yang pertama. Lukas fasal yang pertama sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan. Alkitab berkata mulai ayat yang ke 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata salam hai engkau yang dikarunyai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu katanya dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunya di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruhnya akan kepadanya tata Daud. Tata Daud Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan. Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Maria ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu saja belum nikah kita tahu persis ceritanya. Dan kemudian Tuhan datang kepada dia dan berkata engkau beroleh kasih karunya. Wah luar biasa kalau Anda dan saya dibilang beroleh kasih karunya itu. Itu luar biasa Sudara yang terkasih. Sesuatu yang tidak kita duga. Tidak kita sangka Sudara. Diberi Tuhan kepada kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersuka cita di bulan Oktober ini. Karena anak saya yang saya pernah cerita dulu waktu SMA pernah dapat rapot. Merahnya pernah dapat satu. Satu merah rapot ya. Sudara di rapotnya buku. Rapotnya itu ada merah satu waktu itu sesudah tes itu. Ulangan itu. Lalu kemudian istri saya telepon dan saya pulang. Saya bilang nanti saya ngomong sama dia. Dan saya bilang namanya Ricardo. Kita panggil Ido biasanya. Ido masuk ke kamar. Papa mau ngomong sama kamu. Waktu dia masuk duluan saya mau masuk istri saya tarik tangan saya. Pak marahnya jangan terlalu keras ya. Lalu saya tanya memang kenapa. Kan papa rapotnya juga merahnya ada dua. Dia cuma satu katanya. Lalu saya bilang oh mama lihat bakar aja buku itu. Dan buku itu kayaknya udah dibakar. Sudara-sudara yang terkat rapotnya. Malu juga saya sudara. Tapi betul saya enggak marah. Saya peluk dia. Saya bilang sama dia Ido. Papa tahu rapot kamu merah hari ini. Iya pak maaf ini ya. Iya iya ya. Tapi papa percaya kalau kamu rajin belajar. Berdoa minta Tuhan kasih daya ingat. Pasti rapot kamu nanti baik. Dan betul semester depannya baik. Tanggal 19 Oktober yang lalu. Dia sudah jadi sarjana hukum. Sudara-sudara yang terkasih. Saya bersyukur sama Tuhan karena luar biasa sudara anak-anak saya yang besar itu Bapak Ibu yang terkasih. Dia pengen cari beasiswa ke luar negeri. Dia karena hubungan internasional. Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan katanya Inggris itu salah satu sekolah diplomat yang baik. Dan sambil menunggu bulan November untuk coba apa namanya masukkan lamaran itu aplikasi itu. Tapi kemudian ada apa namanya lowongan di kedudahan besar Inggris. Dan kemudian dia pergi ke sana kita doain. Di jalan dia masih minta saya doain dia. Sudara-sudara yang terkasih lalu kemudian pengumumannya katanya 10 hari paling lama. Lewat 10 hari belum ada pengumuman. Oh kita bilang pikir gak diterima. Tapi hari ke-13 kemudian di emailnya dia baca sudara dia diterima sebagai pegawai tetap disana sudara-sudara yang terkasih. Dari semua orang-orang Indonesia yang melamar dia satu-satunya yang diterima disana. Sudara-sudara saya bersyukur karena saya tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pak Fredy dengan Ibu Fredy adalah orang yang dekat dengan saya. Mereka ikuti saya pertama sampai sebelum menikah, menikah kasih saya kado. Banyak yang dikasih sudara-sudara yang terkasih. Mereka melihat hidup saya. Dan saya bersyukur kalau Bapak dan Ibu ini setia. Di rumah mereka ada ibadah sudara-sudara yang terkasih. Dan itu yang luar biasa dari hidup yang kalau saya lihat. Tuhan merenda hidup kita itu luar biasa. Makanya kalau pelayanan, udahlah gak usah mendua hati. Setia aja. Karena saya tahu orang setia itu ada rewardnya. Tuhan sayang dengan orang yang setia. Mungkin kita gak pintar-pintar banget sudara yang terkasih. Saya ini sebenarnya khotbah biasa-biasa aja. Cuma suaranya saya bikin keras supaya Anda kagum sudara-sudara yang terkasih. Biasa aja saya khotbah. Gak ada yang hebat-hebat sudara yang terkasih. Tapi saya mau bilang setia sama Tuhan itu jauh lebih penting. Bapak Ibu yang terkasih, saya masih suka khotbah di sebuah gereja GBI yang kecil sekali. Sudara-sudara yang terkasih karena artinya orangnya sekitar cuma opa, oma udah meninggal. Lalu cuma anak-anak mantu dan cucu-cucu. Gereja disitu. Kadang-kadang saya mau pulangin persembahannya tapi gak pernah mereka mau. Karena saya pikir kasihan bantu aja. Kalau disini jangan besar banget soalnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi Maria kaget. Karena itu kemudian sudara kata Maria, sudara-sudara yang terkasih kepada dia, kepada malaikat. Kata Maria kepada malaikatnya 34. Bagaimana hal ini? Hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sudara yang terkasih di dalam Tuhan karena secara logika orang mesti nikah dulu baru punya anak. Memang zaman sekarang ada juga. Orang diberkati baru 3 bulan udah melahirkan. Itu ajaib sudara. Itu ajaib sudara. Salah satu keajaiban sudara yang terjadi. Baru 3 bulan diberkati tiba-tiba udah melahirkan. Itu luar biasa sudara. Bagaimana perutnya kelihatan? Diikat pakai kain begitu sudara. Pakai baju agak gede. Dalam nama Yesus saya berdoa Anda tidak begitu. Sudara sudara yang terkasih. Karena pernikahan ini adalah sebuah kesucian. Datang di altarnya yang kudus. Bapak ibu yang terkasih secara logika Maria gak ngerti. Malaikat bilang begini, malaikat bilang begini. Mar, Mar. Lihat sepupumu itu Elizabeth. Karena dia sudah mengandung bulan yang ke-6. Dia yang dibilang mandul dan di hari tua. Sudara orang mandul gak usah tua aja udah gak mungkin. Sudara yang terkasih mengandung. Betul? Orang mandul di waktu muda saja udah gak mungkin mengandung. Ini sudah mandul di hari tua lagi. Bahasa Jepang bilang kukira tak ada. Sudara yang terkasih karena gak mungkin sudara. Orang udah mandul tua bisa. Sudara mengandung. Tapi ini adalah yang terjadi. Karena itu malaikat bilang sama Maria. Dalam ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda mulai lihat. Kalau Nabi ngomong. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Yang Anda tahu gak bohong. Karena ini Nabi benar bukan Nabi palsu. Sekarang malaikat yang bicara. Malaikat kalau dia bicara sudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu Allah yang taruh perkataannya di mulut malaikat. Jadi dia gak bisa bohong. Dia ngomong apa adanya sudara-sudara yang terkasih. Gak tambah gak kurang. Dia ngomong apa adanya. Kalau malaikat yang atmosfernya di sekeliling Allah. Dan dia ngomong sudara pasti kita percaya. Karena Nabi saja ngomong kita percaya. Sekarang malaikat yang ngomong. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya kemudian Maria berkata begini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Pak Bu dengar. Kita semua ini hamba Tuhan. Artinya orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Itu hamba Tuhan. Yang tidak boleh punya pertanyaan apa-apa kepada Allah. Protes dan lain sebagainya. Istri saya dia ambil satu kali. Ambil seorang pembantu. Pembantu itu luar biasa sudara yang terkasih. Dia ngepel rumah. Dan dia pakai baju panjang yang bagus. Istri saya bilang. Dek jangan pakai baju itu. Itu bagus sekali. Baju kamu yang bagus. Oh maaf Ibu. Baju saya yang paling jelek ini katanya. Wih kita kaget sudara yang terkasih. Ini salah nih kita ambil pembantu ini sudara yang terkasih. Satu kali istri saya lagi ke pasar. Lalu saya mau. Dulu kantor saya di Alfa Indah. Sudara-sudara yang terkasih. Jadi saya minta dia goreng telur. Mbak mbak tolong gorengin telur. Masa goreng telur? Bapak gak bisa. Bapak aja sendiri. Wih saya bilang mantap ini. Mantap ini. Sudara-sudara yang terkasih. Yang namanya pembantu gak ada yang protes. Sudara kepada Tuhan. Gak ada. Gak boleh protes sudara yang terkasih. Dia ikut. Apa yang Tuhan yang bawa bicara. Kita ini menghampakan diri kepada Allah. Dan kalau Allah memerintahkan kepada kita. Gak boleh protes sudara. Yang ada hanyalah kita melakukan. Itu yang namanya mengikuti kehendak Allah. Berat banget perintah Tuhan. Susah banget. Dengar. Mari yang ngomong itu. Karena malaikat bilang. Sebab bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Nabi ngomong anda percaya. Malaikat ngomong anda percaya. Masa ini yang ngomong anda gak percaya. Perhatikan. Kembali lagi. Yirmiya fasal 32. Ayat yang ke-26. Yirmiya 32 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan datang kepada Yirmiya bunyinya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Tuhan. Kalau Nabi bicara tidak ada yang mustahil. Kalau malaikat bicara bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang Tuhan bicara atas dirinya sendiri. Sudara-sudara yang terkasih. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Maka jawabannya sudah pasti tidak. Tidak ada yang mustahil. Ini yang membuat sebenarnya kekristianan kita itu berdiri. Bukan karena diracuni. Atau sudara yang terkasih dengan propaganda-propaganda kosong. Nah, berdasar sudara yang terkasih. Iman kita bertumbuh itu ada dasarnya. Kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Tidak ada dasarnya sudara. Nabi bicara. Malaikat bicara. Dan Tuhan sendiri ngomong. Adakah sesuatu mustahil untuk. Sekarang sudara sedang bergumul dengan apa? Anak-anak muda? Sudara sedang cari pasangan? Bahagianlah tidak ada yang mustahil. Sudara bilang, aduh orang tuanya gak setuju. Doa terus. Karena Alkitab berkata. Amsal 21 hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Pagaikan batang mata air. Kemana saja dia lirik. Di kandakinya untuk dia lirik. Jadi saya percaya sudara yang terkasih orang-orang. Yang kemudian memusuhi kita. Dan kita pengen berteman. Doakan dia. Karena sudara yang terkasih bahagianlah tidak ada yang mustahil. Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi yang saya mau ngomong begini. Artinya yang dulu sulit, susah. Allah bisa angkat kita. Yang penting kita yakin dan percaya. Dalam bisnis, dalam anda berusaha sudara-sudara yang terkasih. Kemarin hari Sabtu saya khotbah di satu tempat di Bekasi sudara. Lalu saya ngobrol sama orang ini. Ini punya siapa? Lalu dia bilang punya si ini. Yang gereja dimana disini? Oh itu sahabat saya. Oh memang Bapak itu yang kasih. Bilang undang Pak Henry untuk khotbah disini. Oh dia sudara tahu. Teman saya ini usahanya makin maju. Kenapa? Karena salah satunya. Dia juga melayani Tuhan. Jadi kalau anda sambil melayani sudara yang terkasih. Anda bisnis ada apa saja. Ambil waktu untuk melayani Tuhan. Paling tidak, paling tidak sudara. Ada ketenangan di sana. Oh iya orang dekat dengan Tuhan itu tenang. Karena hati yang gembira adalah obat yang manju. Betul. Orang suka bilang, Bung masih kayak umur 30 tahun. Saya gak bilang puji Tuhan. Karena umur saya tidak akan berubah kalau saya bilang puji Tuhan. Tetap aja sudara yang terkasih sudah ini. Tapi orang bilang kelihatannya. Dia gak tahu sudara yang terkasih. Rambutnya sudah dicet. Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan. Dicat sudara. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mau berkobar-kobar bagi Tuhan. Orang gak percaya usia saya hampir 60 tahun. Orang gak percaya. Biarin aja itu kan urusan mereka. Sudara-sudara yang terkasih. Tapi yang jelas saya mau bilang begini. Saya mau jaga diri saya sehat. Saya main tenis satu minggu dua kali sudara. Tiap hari saya jogging sudara-sudara yang terkasih. Stretching sudara. Supaya saya sehat. Bapak Ibu yang terkasih. Jaga makan juga. Jaga makan. Artinya ada makanan di mana saya jaga. Jaga. Jangan sampai orang ngambil. Sudara-sudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya saya yakin dan percaya bagi alat tidak ada yang mustahil. Saya sudah bersaksi. Sebelas tahun yang lalu saya dioperasi jantung. Kalau orang tanya Bapak kenapa bisa sakit jantung. Karena saya punya jantung. Sudara-sudara yang terkasih. Tapi yang saya mau ngomong sudara yang terkasih. Saya sekarang bisa sehat, bisa kuat. Saya tahu anugerah Tuhan. Karena anak istri dan orang-orang yang kenal saya. Mendoakan saya sehingga kesehatan itu bagi alat tidak ada yang mustahil. Menyambut Natal ini sudara-sudara yang terkasih. Ingat perkataan Maria ini. Anda sedang bergumul dengan apa. Tapi ingat apa yang Tuhan kasih. Harusnya itu membuat Anda makin menyembah Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Makin melayani Tuhan. Makin setia kepada Tuhan. Saya yakin kalau suami dekat Tuhan. Istri dekat Tuhan. Anak-anak dekat Tuhan. Tidak ada saling menghenati dalam keluarga. Dalam sebuah perusahaan. Kalau pimpinan dekat Tuhan. Anak buah dekat dengan Tuhan. Semua dekat dengan Tuhan. Di dalamnya hubungannya menjadi makin baik. Karena hanya dekat dengan Tuhan. Kita tanah. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya.